Kekacauan menyelimuti Haiti Menurut penilaian PBB, situasi di negara itu nyaris seperti adegan dalam film Mad Max yang menggambarkan masa depan pasca apokaliptik, penuh kekerasan dan tanpa hukum. Direktur Eksekutif Badan Anak-anak PBB UNICEF, Catherine Ruschel, mengatakan situasi di Haiti saat ini merupakan yang terburuk yang pernah terjadi dalam beberapa dekade terakhir. Haiti yang dilanda kekeringan, bencana alam dan lemahnya pemerintahan telah mengalami kekacauan layanan-layanan dasar. Ariel Henry mundur dari jabatan Perdana Menteri Haiti saat negara tersebut tengah bergejolak. Pemimpin kelompok kriminal bersenjata Jimmy Cherizier meminta para gangster mengambil tindakan apapun untuk melangsarkan dia. Para anggota geng bahkan membabi buta, menyerang akademi kepolisian, pasukan keamanan, dan menyerang dua penjara. Tak lama setelah itu pihak berwenang Haiti mengumumkan darurat nasional selama 72 jam dan memperpanjang hingga satu bulan. Serangan para gangster itu berlangsung karena Henry dianggap tak menepati janji. Berdasarkan kesepakatan politik, setelah Presiden Jovenel Moïse tewas pada 2021, Haiti seharusnya menggelar pemilihan umum tahun 2024. Setelah itu Henry menyerahkan kekuasaan ke pejabat yang terpilih pada 7 Februari 2024. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton!